selamat menikmati mulai dari menjaga pola makan, pola tidur, dan juga olahraga yang teratur nah ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua senantiasa minum air putih ya dan juga menjaga pola hidup sehatnya nah tadi disini sebelum ke sekolah udah sarapan belum? sudah, sudah nih semuanya oke berarti kalau udah sarapan harus semangat ya hari ini ya gak ada yang lemes, gak ada yang loyo di dalam kelas oke nah selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini alangkah baiknya kita buka melalui doa oke boleh ketua kelab memimpin doa? sebelum memulai penyanyakan pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa, berpercaya masing-masing berdoa, mulai berdoa, selesai nah terima kasih ya Farhan nah baiklah hari ini udah ada yang tau belum? kita akan belajar tentang apa? belum tau oh jadi belum ada tau ya oke nah sebelum masuk belajar ibu mau periksa kehadiran dulu nih ada yang tidak hadir temen-temennya? hadir semua hadir semua oke boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua nah semoga kedepannya semua selalu hadir full kayak gini ya nah selanjutnya untuk memasuki materi hari ini ibu mau singgung sedikit nih minggu lalu ada yang masih ingat gak kita belajar tentang apa? oke boleh silahkan ginda pola hidup sehat bu pola hidup sehat bagaimana yang lain? bener gak pola hidup sehat minggu kemarin? nah jadi anak-anak ibu semoga selalu ingat ya dari materi awal kita pertemuan sampai akhir nantinya nah selanjutnya sebelum memasuki materi hari ini ibu akan putar satu video nanti anak-anak ibu ibu mau perwakilan satu atau dua orang untuk menyimpulkan videonya bersedia? oke baik guys kalau kamu lagi ada masalah jangan sampai salah langkah iya sih reaksi tiap orang pas lagi stres tuh beda-beda jangan pura-pura ceria padahal masalah mendera lebih baik kamu ceritain masalahnya ke orang terdekatmu biar lega kamu juga bisa cerita sama Tuhan jangan sampai kamu terpikir untuk lari ke narkoba karena narkoba bukan solusi nah dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tadi oke baik silahkan gini oke baik terima kasih gini tepuk tangan dulu untuk gini oke jadi tadi tentang stres ya gini ya kalau yang lain bagaimana? ada pendapat lain? sama oke betul sekali jadi hari ini kita akan membahas tentang? stress oke lebih tepatnya kita akan membahas mengenai manajemen stres oke judul hari ini adalah manage stres to be fresh jadi ibu akan buka dengan yel-yel dulu ya nanti kalau ibu bilang buang stres jadi fresh oke? oke nanti kalau ibu bilang manajemen stres tadi anak ibu bilang apa? buang stres jadi fresh oke harus semangat ya oke manajemen stres buang stres jadi fresh oke baik terpuk tangan dulu nah sebelum kita masuk ke materi ada enggak yang hari ini lagi stres? ada oke berapa nih tingkat stresnya? boleh mulai dari tiara? 5 bu 5 kenapa tuh tiara? banyak PR bu banyak PR oke selanjutnya bu ya? 3 kenapa bu ya? oh ada masalah oke baik seladis? 3 kenapa tuh geladis? tengah-tengah oh tengah-tengah ya oke boleh-boleh selanjutnya dinda? 2 bu nah jadi ada beberapa macam alasan dari berbagai kita semua kenapa kita mengalami stres ya nah selanjutnya anak-anak ibu sudah tau belum? apa itu stres? tau bu tau boleh? siapa yang bisa menjelaskan? silahkan tiara kalau stres menurut tiara itu banyak pikiran bu banyak pikiran oke boleh-boleh selanjutnya ada lagi? silahkan geladis banyak tekanan bu banyak tekanan oke baik benar sekali ya apa yang anak ibu katakan nah jadi stres ini adalah siapa yang bisa membaca kan? saya bu oke boleh siapa nih Dini atau Dinda? dinda oke boleh silahkan Dinda stres adalah reaksi fisik dan emisional ketika menghadapi suatu situasi yang menghimpulkan tekanan dengan kata lain stres merupakan cara tubuh menambahkan jenis tuntutan dan ancaman atau tekanan nah betul sekali jadi stres itu adalah apabila anak-anak ibu atau seseorang individu itu mengalami tekanan yang mendalam ya merasa terancam merasa ada tuntutan dan juga terasa adanya keterhambatan dalam diri anak-anak ibu sekalian nah selanjutnya disini ibu akan memberikan masing-masing sticky note nah disini ibu harapkan anak-anak ibu untuk mengisi apapun pertanyaan mengenai stres apapun yang anak-anak ibu ingin tanyakan mengenai stres bisa? ibu kasih waktu 2 menit cukup gak? oke boleh silahkan sudah nah boleh dimasukin ke dalam bola ya jika ada bola boleh dibagikan ke teman-teman sudah boleh kumpulkan oke sudah semua ada lagi yang belum? oke sudah nah disini kan ada berbagai pertanyaan dari anak-anak ibu semua ya nah disini kita akan pilih siapa yang akan menjawab pertanyaannya disini ibu spinner ya siapa yuk oke apa? Gladys oke Gladys boleh dipilih salah satu bolanya kita menjawab pertanyaannya apa saja penyebab stres oke jadi pertanyaannya adalah apa saja penyebab stres bagaimana Gladys kalau Gladys itu ketua stres itu yang pertama tuntutan apa penekanan kalau misalnya kita yang siswa ini banyak tugas juga tuntutan prestasi dari orang tua keuntian dan juga ada masalah keluarga oke baik boleh tepuk tangan untuk Gladys nah jadi tadi ada beberapa penyebab stres ya tuntutan dari keluarga yang Gladys ya dan juga dari faktor pendidikan juga bisa oke baik terima kasih Gladys sebentar Gladys ada reward nih untuk Gladys oke baik terima kasih nah tadi sudah dibahas tentang penyebab stres ya nah di dalam materi ibu ini ada beberapa penyebab stres lainnya nah siapa bisa membacakan oke silahkan Indah boleh penyebab stres A. berada di bawah banyak tertanganan B. terjadi perlukan besar yang lebih bukan C. muncul rasa khawatir terhadap sukar bukal B. tidak memiliki dan jari atas suatu situasi E. ada tahu menjawab yang pihak sangat berat oke dihadapan dengan individu oke nah jadi ada beberapa penyebab stres ya yang terutama tadi seperti ibu katakan di awal stres itu diawali dengan banyaknya tekanan yang dihadapi oleh satu individu nah selanjutnya terjadi perubahan besar dalam kehidupan ada tahu gak maksudnya apa terjadi perubahan besar dalam kehidupan itu seperti misalnya nih pindah rumah itu kita butuh arpitasi lagi kan kepada lingkungan baru nah itu juga menyebabkan salah satu seseorang itu stres terus muncul rasa khawatir yang berlebihan gak punya kendali terhadap diri sendiri terus ada tanggung jawab yang berat seperti kata Gladys tadi ya ada harapan orang tua ya Gladys nah selanjutnya dihadapkan ketidakpastian nah selanjutnya ibu akan membagi menjadi dua kelompok untuk membahas mengenai bagaimana nih cara anak-anak ibu mengelola stres oke boleh kelompoknya yang kanan dan kiri ya boleh satu orang dari sini satu orang pindah ke sini dulu untuk diskusi sementara ibu kasih waktu dua menit ya cukup lima aja menurut anak-anak ibu yang sering anak-anak ibu lakukan nah selanjutnya boleh perwakilannya satu orang dari kelompoknya untuk membacakan hasilnya boleh silahkan salsa maju ke depan kelompok kanan siapa nih Ufi oke silahkan Ufi ya silahkan dibacakan gimana tips dan trik cara mengelola stres oleh kelompok salsa cara mengelola stres yang pertama melakukan hal positif bu oke selanjutnya dua ada mendekatkan diri kepada Allah bagus sekali mendekatkan diri kepada Allah selanjutnya terus melakukan hobi bu melakukan hobi oke baik terus mencari hiburan mungkin dari sosmed atau yang buat bahagia gitu bu oke baik terima kasih ya salah sana jadi dari kelompok salsa tadi ada beberapa caranya ya melakukan hobi terus mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya salah saya untuk menghilangkan stres nah selanjutnya boleh kelompok Lufi ya oke baik terima kasih Lufi ya nah kita mendapatkan emu baru ya ternyata menyelesaikan stres itu tidak harus sendiri saja bisa kita cari teman untuk bercerita untuk membantu masalah yang sedang kita alami supaya tidak terjadi stres oke baik terima kasih kepada Lufia dan Tasa ini ada hadiah yang boleh beri tepuk tangan pada teman-temannya oke terima kasih ya anak-anak ibu sudah banyak aktif dalam kelas hari ini nah jadi benar dari apa dari yang anak-anak ibu katakan tadi ada beberapa cara untuk kita itu mengelola stres nah disini ada yang bisa membaca kan oke boleh silahkan Nani pengelolaan stres pertama itu kenali gejala stres yang mencuap mencari misunya yang ketiga biasakan membelajar yang keempat cari hobi yang menyenangkan yang kelima olahraga jatuh yang ke enam latihan terlapasat yang ke tujuh kurangi media sosial oke nah jadi ada beberapa hal disini cara untuk mengelola stres ya nah pertama pasti kita harus kenali dulu gejala-gejala kita stres misalnya seperti kata sama-sama tadi linglung terus tidak bersemangat itu kan termasuk dari gejala stres terus mencari pemicunya apa nih membuat kita stres misalkan tadi tekanan dari orang tua tekanan dari lingkungan nah selanjutnya biasakan membuat jadwal nah disini ada gak yang bikin jadwal hari-harinya tuh harus ngapain aja dari pagi sampai malam ada oke banyak oke bagus-bagus sekali nah selanjutnya cari hobi yang menyenangkan lalu olahraga teratur latihan pernafasan juga perlu ya untuk mengatasi stres dan juga kurangi media sosiga oke baik sebelum menutup pelas pada hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu kepada anak-anak ibu semua oh boleh baik silahkan Farhan oke pertanyaan bagus dari Farhan apakah masalah kecil juga bisa menjadi stres bisa oke nah kita buktikan ya Farhan boleh wajib ke depan oke menurut beri disini ya Farhan nah ya disini nah disini kan ada botol air minum ya menurut anak-anak ibu semua ini ringan atau berat ringan ya nah coba Farhan pegang nah oke pegang seperti ini menurut Farhan ini ringan atau berat ringan ya oke dalam 15 menit Farhan megang ini masih ringan atau berat masih ringan ya masih ringan kalau 2 jam berat karena apa nih apakah ininya yang berat atau mulai rasa pegal rasa pegalnya ya jadi mulai terasa berat karena tekanan dari tangannya tadi ya udah mulai pegal udah mulai capek gitu nah apa yang akan Farhan lakukan ketika ini udah capek banget gitu udah pegal banget tengah Farhan oke oke boleh letakkan akhirnya oke nah apakah sudah lega rasanya sudah oke baik nah jadi ya apa yang bisa Farhan ambil dari kegiatan barusan kalau saya beritahu dari Farhan semakin kita menganggap remeh masalah tersebut maka maka akan tidak akan datang kanan oke boleh beritahu tangan untuk Farhan ya nah jadi maksudnya itu adalah ketika hal-hal kecil atau masalah kecil yang tidak diselesaikan yang menimbulkan stres yang kita tunda gitu pastinya akan menjadi besar pastinya akan menjadi stres dan masalah yang lebih besar lagi nah sama seperti akhirnya tadi awalnya ringan gitu kan tapi akhirnya makin lama makin lama menjadi berat untuk kita lalui oke baik terima kasih ya Farhan sudah terjawab pertanyaan Farhan oke baik terima kasih nah sebelum menutup kegiatan pada hari ini anak-anak ibu mau tau gak gimana cara ibu untuk mengatasi stres mau oke jadi ibu itu salah satu cara ibu mengatasi stres adalah bermain game ada yang sama gak ada yang suka main game gak suka oke disini ada yang mau main game sama ibu aduh banyak banget nih oke boleh salah satu aja deh ya siapa dinda oke boleh dinda silahkan dinda oke boleh dinda oke baik terima kasih ya dinda nah selanjutnya untuk menutup kegiatan pada hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini baik selamat gladis oke baik boleh bertepuk tangan kepada gladis nah jadi kesimpulannya tadi bagaimana cara kita mengelola stres ya stres itu timbul karena adanya tekanan lalu penyebabnya dari lingkungan ada dari individu pun ada bagaimana kita tidak menyelesaikan suatu masalah misalnya tekanan dari orang tua dan masih banyak lainnya lalu ciri-cirinya tadi ada yang lingkung tidak bersemangat itu juga salah satu ciri-ciri seseorang yang mengalami stres baik cukup ya materi pada hari ini semoga bermanfaat ya untuk anak-anak ibu semua nah ibu sebelum menutup alangkah baiknya kita tutup dengan doa boleh dipimpin lagi doanya Farhan baik dan datang kejadian kita sudah terakhir alangkah baiknya kita tutup doa menutup kita yang masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai oke baik terima kasih ya Farhan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati